Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa karena bekat rahmat dan karunianya, kita semua dapat berkumpul secara virtual melalui aplikasi Zoom. Untuk mengikuti acara Motivation Show pagi hari ini. Perkenalkan, saya Muhammad Rian Al-Zikri selaku Master of Ceremony pada acara pagi hari ini. Senang sekali rasanya saya dapat hadir di hadapan para undangan dan peserta yang sangat luar biasa. Semoga dimanapun kita semua berada, kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Tuhan yang Maha Esa. Sebelumnya, saya ingin menyapa para tamu undangan yang telah hadir di antara kita. Yang kami hormati Bapak Narasumber dan Hos, Bapak Asep Submayadi selaku PLT Kepala Pusat Prestasi Nasional, Bapak Indra Sugiharto selaku Public Speaking Trainer and Writer, dan Mas Haikal Saputra selaku Founder Speak Up Class. Selamat pagi Bapak dan terima kasih sudah berkenan menjadi narasumber di acara Motivation Show Satriadata 2020. Dan seluruh peserta Motivation Show yang telah bergabung baik di ruang Zoom maupun live streaming YouTube Pusat Prestasi Nasional. Statistikarya dan Festival Science Data atau Satriadata 2020 merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk memperluas pengembangan ilmu statistika dan science data serta terapannya terutama di kalangan mahasiswa. Selain berisi lomba-lomba bidang statistika dan science data, pada kegiatan ini juga diselenggarakan berbagai acara pengembangan wawasan mahasiswa yang dikemas dalam tiga kegiatan utama, yaitu seminar nasional yang telah diadakan 14 Oktober 2020, talk show yang telah diadakan 15 Oktober 2020, dan motivation show yang akan diadakan hari ini. Adanya tiga kegiatan pengembangan wawasan di atas, diharapkan mampu menumbuhkan soft skill mahasiswa terutama dalam hal komunikasi, kepemimpinan, dan jaringan kerjasama. Motivation show Satriadata 2020 mengusung tema Turn Your Can't Into Can't, And Your Dream Into Plan. Pada kegiatan motivation show nanti, kita akan mendengarkan motivasi dari para narasumber untuk menjadi lebih percaya diri serta terpacu berani mengembangkan kemampuan diri, berinovatif terhadap perkembangan yang mungkin terjadi di masa mendatang, dan dapat menyusun target hidup untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Kita akan memasuki acara inti, yaitu motivation show bersama narasumber yang akan dipandu oleh host. Host kita hari ini adalah Mas Haikal Saputra. Mas Haikal Saputra merupakan Founder Speak Up Class, Public Speaking and Even Organized Class. Dan saat ini adalah mahasiswa Magister Komunikasi, Pembangunan Pendesaan, dan Pertanian Sekolah Pasca Sarjana IPP University. Beliau juga merupakan staf promosi di Biro Komunikasi IPB, dan juga pernah menjadi Abang None Jakarta Selatan pada tahun 2014. Selanjutnya, acara akan kami serahkan kepada host. Kepada Mas Haikal, kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak untuk Rian ya. Untuk Rian, terima kasih banyak. Dan sebelumnya saya ingin menyakuti terlebih dahulu, apakah suara saya terdengar dengan jelas Bapak-Ibu dan juga teman-teman semuanya? Jelas ya? Oke. Baik. Selamat pagi. Sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu kepada narasumber kita, nanti akan bercerita juga. Ini sudah bergabung bersama kita, Pak Asep Submayadi. Selamat pagi, Pak Asep. Selamat pagi, Pak Asep. Sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi, Pak Asep. Ya. Oke, baik. Dan nanti juga kita akan bergabung, narasumber kita yang kedua, ada Mas Indra Sugiyarto. Apakah sudah join atau belum? Boleh di-highlight kalau sudah bergabung. Selamat pagi, Mas Indra. Sudah? Belum? Oke, baik. Nanti kita akan menyapa juga kepada Mas Indra Sugiyarto. Dan tentunya selamat pagi juga untuk para pimpinan IPB, para pimpinan dari Statistika, dan juga seluruh tamu undangan, teman-teman semua, dari peserta lomba dari Satria Data 2020. Baiklah, teman-teman semuanya, ini tema yang sangat menarik sekali, yang akan dibahas dalam motivation show kita kali ini. Dan salah satu faktor penting dalam mempersiapkan daya saing ekonomi nasional, ini adalah tentang peningkatan kualitas sumber daya manusia. Terutama yang aktif, kreatif, dan juga inovatif sebagai pelaku ekonomi. Nah, peningkatan kualitas sumber daya manusia ini perlu dilakukan untuk mengembangkan SDM dengan tujuan supaya nanti bisa menghadapi persaingan pada bonus demografi yang diperkirakan akan didapatkan oleh Indonesia pada tahun 2030-2045. Nah, oleh karena itu, diadakanlah sebuah acara motivation show hari ini yang tentunya termasuk dalam rangkaian acara Statisi Karya dan juga Festival Science Data 2020 atau Satria Data 2020 dengan mengangkat tema yang sangat menarik sekali, sangat, tentunya sangat seru sekali untuk kita bahas, yaitu Turn Your Dream Into Plans. Jadi, teman-teman, ketika teman-teman sudah memiliki mimpi, adalah yang paling baik untuk bisa merencanakan dan juga bisa menggapai mimpi tersebut. Baik, langsung saja kita akan memulai sesi untuk motivation kali ini dan nanti buat teman-teman panitia apabila Indra Segilata sudah bergabung, kita akan ajak juga untuk bergabung bersama kita. Baik, naruh sumber kita yang pertama, beliau saat ini menjabat sebagai PLT Kepala Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan. Ini lahir di Ciamis pada tanggal 6, bulan 6. Sudah bergabung bersama kita. Selamat pagi, Pak Asyam Sukmayadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masukkan. Pak Asyam suaranya kurang terdengar rasanya, Pak Asyam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Pak Asyam. Terima kasih. Bagaimana kita bisa meningkatkan dan juga meraih mimpi kita melalui perencanaan yang baik tentunya. Pak Asyam, menurut Pak Asyam sendiri, kira-kira langkah-langkah apa yang harus kita ambil ketika kita baru ingin memulai untuk mengejar prestasi? Ini tanya-jawab saja atau saya sebetulnya punya beberapa slide untuk di-share sebetulnya. Kalau mungkin ini sekaligus kita ngobrol-ngobrol ya. Sudah terdengar ya, Mas? Sudah, Pak. Saya kira ini kan tema yang sangat bagus ya. Turn your can't into can and your dream into plan. Kalau boleh saya tambahkan. Turn your can't into can and your dream into excellence. Tidak hanya merencanakan, tapi sebagai kepada achievement. Bagaimana kita mengubah mimpi kita menjadi kenyataan prestasi. Mula-mula ya memelihara fantasi ketika kita di sekolah dasar. Cek, cek, sudah kedengaran ya? Mas? Terdengar, Pak. Oke. Ketika kita ada di, mungkin di preschool atau di SD, di SMP, kita senang dengan fantasi sebutnya. Berfantasi, ingin menjadi A, ingin menjadi B, ingin menjadi C. Kemudian setelah memasuk ke SMA, barangkala akan lebih mengental, menjadi mimpi yang lebih jelas. Ketika kita memilih jurusan kita. Apakah IPA, atau IPS, atau bahasa misalnya ya. Kemudian agak galau-galau sedikit ketika kita masuk ke perguruan tinggi. Benar nggak sih? Jurusannya kita ambil ini, ini gitu kan. Kita sudah mulai-mulai masuk kepada perencanaan. Kita sudah mulai-mulai masuk kepada kehendak untuk mewujudkan mimpi-mimpi kita di tengah keterbatasan situasi kita, baik itu akses maupun situasi-situasi yang ada di sekeliling kita. Tapi itu menjadikan tantangan. Tapi yang jelas, sebetulnya, Mas Haikal menurut saya, kuncinya ada di dalam bagaimana kita bisa memanage kerumunan. Kerumunan, ide, gagasan, fantasi, dan mimpi. Jadi kerumunan, kerumunan di dalam ide, gagasan, fantasi, dan mimpi kita menjadi sebuah bentuk barisan. Barisan apa nih? Barisan keinginan, barisan cita-cita yang ingin diwujudkan dengan upaya belajar kita yang baik. Barisan keinginan, kemudian setelah barisan itu, barisan ide, barisan imajinasi, lebih ditertibkan di dalam benak kita, di dalam imajinasi kita. Itu kemudian menguat menjadi sebuah formasi yang lebih tajam. Itu sebut kita pasukan. Jadi kalau kita mengambil teori komunikasi masa, itu jelas ya. Ketika kerumunan, kita turn menjadi barisan, turn barisan menjadi pasukan. Kemudian diturunkan lagi menjadi sebuah perencanaan yang matang, dan kemudian kita tajamkan menjadi sebuah cita-cita untuk meraih prestasi. Saya kira, kita mengalami juga semuanya untuk itu, saya kira. Tahap-tahapan itu ya. Dimana kita juga tanpa sadar ada peran-peran usaha dan doa sebutnya ada di situ. Itu menurut saya, Mas Aika. Jadi intinya bagaimana kita bisa... Sekarang adik-adik ini yang Satria Data sedang ada masa di mana nih? Saya kira sudah lewat masa fantasi ya. Masa berimajinasi mau profesi apa. Kalau sekarang mengguluti Big Data, ya sudah terbayang. Sudah mulai membuat barisan-barisan, aku pengen betul-betul mengelola Big Data menjadi startup atau menjadi apa? Menjadi entrepreneurial excellence atau bekerja untuk orang atau membangun startup sendiri. Itu sudah ada barisan-barisannya. Checklist-checklistnya sudah ada. Tinggal kemudian wujudkan menjadi excellence keinginan untuk bisa meraih itu. Mereka menurut saya. Gitu, Mas. Baik, menarik sekali. Jadi memang kalau kita melihat fase-fase teman-teman ini yang bergabung dalam festival... Ibaratnya sebagai suatu barisan yang nanti akan menjadi pasukan yang kuat gitu ya, Pak. Kalau seandainya ada slide yang ingin ditampilkan atau ada materi terlebih dahulu, boleh, Pak. Silahkan, Pak. Oke, saya beri, Pak. Saya akan beri dulu, mungkin 3-5 menit, Pak. Silahkan, Pak. Oke, oke. Saya share dan saya nanti lompat-lompat saja ya, untuk supaya nanti bisa melihat. Ya, baik, Pak. Sebentar. Saya akan memberitakan saja sebetulnya ini. Yang maksud saya, barusan ini seperti ini. Itu dalam benak ya. Ketika kita mau... Ini sudah terlihat ya? Terlihat, Pak. Oke. Coba dilihat adik-adik sebelah kiri ya, di tengah. Sebetulnya upaya transformasi kemerdekaan untuk menuju masyarakat kemaju adil makmur, pembangunan misi yang berkelanjutan, berkeadilan, peningkatan peran dan pengaruh global kita, dipengaruhi oleh tadi itu. Itu kan di dalam pikiran ya, di dalam setiap individu. Tetapi secara kelompok, sebenarnya kita di sini mesti membangun... Adik-adik ini kan sudah memiliki talenta-talenta di bidang data analis ya, atau data saintis. Apakah kita yakin sudah menjadi barisan yang bisa mendukung ini semua dalam satu arah yang sama, dengan cita-cita yang sama sebagai bangsa? Jangan-jangan kita masih menjadi crowd aja kerumunan ini. Padahal sebenarnya kita harus membangun barisan, membangun pasukan khususnya untuk di bidang data ini yang menjadi keputusan terbesar ini. Kita ada keinginan untuk menjadi mercesuar baru dunia 2045. Intinya adalah bagaimana tadi itu mentransformasikan antara yang ada bulan gagasan, imajinasi, mimpi menjadi sebuah ekspuensi. Sebuah yang menjadi sebuah prestasi. Kita sudah punya modal, merdeka belajar. Menjadi pelajar Pancasila adalah cita-cita kita. Adik-adik sekarang diberi kesempatan oleh kampus, kembali kampus merdeka untuk menjadi kreatif. Saya tembak aja dua ini. Ada tiga, mandiri, bernama kritis, dan kreatif. Ini dimensi pelajar Pancasila. Ini adalah kita mencoba untuk menjadi pasukan khusus yang mempunyai yang saya sebut sebagai kreativitas Nusantara. Memiliki jiwa kreatif dan entrepreneur. Entrepreneur itu tidak mesti juga harus menjadi pengusaha, tetapi kan jiwa-jiwanya. Senang akan perubahan, kemudian resilience, kemudian tangguh, kemudian senang akan hal-hal yang baru. Saya kira ada kreatif, benar-benar kritis, dan mandiri. Ini yang dibangun mestinya yang kita lebih kuatkan. Kita menginginkan sebetulnya ada, sekarang itu kan ada di ranah menemu kenali atau antara ranah menemu kenali dan ranah ekspresi. Ranah potensi kemudian ranah aktualisasi. Itu adalah kalau saya sebut sebagai ranah potensi kreativitas dan ranah aktualisasi kreativitas. Untuk menempuh karya profesional melalui kemampuan kreativitas Nusantara untuk bergerak di masyarakat, di dunia, yang menjadi insan pasila yang unggul. Kita bergerak di BUMN, bergerak membangun startup sendiri di usaha, smart society, atau menjadi mengemban amanah wira karsa usaha. Ini yang sangat penting menurut saya. Tidak mesti harus. Ini yang penting adalah kita mengisi kekurangan-kekurangan entrepreneur-entrepreneur di Indonesia sebetulnya. Itu adik-adik dengan kemampuan yang adik-adik ada. Kita sebetulnya ingin ada sentuhan-sentuhan kompetisi, eksibisi, apresiasi, kurasi. Ini yang sebenarnya pemerintah kita lakukan. Kemudian 2045, katanya sektor industri, sektor pertanian, sektor pariwisata, sektor konstruksi, itu memberikan kontribusi PDB 10-53%. Ini penting untuk kita. Kita memang bermain di digital, tapi bagaimana kita juga bisa membangun ekonomi pertanian, ekonomi Pancasila itu berbasis digital seperti apa. Sekarang siapa yang mau jadi petani? Adik-adik sekarang ada hadir berapa nih? 100. Siapa yang ingin menjadi petani begitu saja? Kan enggak juga zamannya sekarang. Kita berbicara mengenai IO, Internet of Things, Big Data, kemudian kita bicara, tapi 40-50 km dari tempat kita berdiri ini, itu para petani kita kan masih membajak sawah dengan cangkul yang 50-60 tahun lalu ada di Vietnam, ada di China, ada di Jepang. Dengan membajak pakai kerbau, siapa yang bisa, sementara kita makan, minum, makan nasi setiap hari. Ini satu tantangan di sektor pertanian ya, yang mungkin bisa menjadi tantangan kita di sektor agroindustri dan sebagainya. Yang mungkin bisa menjadi tantangan mimpi. Sementara menurut, Nah, ini outlier. Kalau outlier saya, dan adik-adik mungkin juga sepakat ya, ada tiga nih, ada Bill Gates, menurut saya ini yang outlier yang sudah mengubah dunia. Bill Gates, kemudian pendiri Epo, ada Pak Habibie. Itu ada satu percakapan nih, menarik nih, Mas. Pada mulanya, kata Steve Jobs ke Bill Gates, kata Bill Gates, pada mulanya, katanya, kita mulai bisnis Microsoft, sangat percaya bahwa yang paling hebat itu yang mereka yang bisa membuat coding, membangun coding. Kamu juga bisa memanage orang-orang. Tetapi ternyata katanya itu salah. Ternyata aku harus belajar menghargai dan mengapresiasi perbedaan-perbedaan talent, bakat, perbedaan-perbedaan kompetensi yang ada. Ini menjadi kunci. Tidak jadi satu bidang saja itu. Makanya sekarang itu katanya, adik-adik ini sebenarnya punya bakat-bakat atau kecerdungan-kecerdungan tidak di satu bidang. Tapi plastis. Plastis itu. Jadi bisa kemana-mana. Coba lihat Elon Musk. Sampai dia menemukan SpaceX. Kemudian kereta tubenya itu. Dia kan juga lompat-lompat. Bahkan tidak sempat selesai juga. Sampai dengan Bill Gates juga. Tidak sempat selesai juga. Menurut mereka berdua, katanya, masa depan itu, hari besok itu hari sekarang, apa yang harus dikuasai itu adalah AI, energi, dan bioscience. Siapa yang bisa menguasai ini akan mempengaruhi dunia. Ini menurut Bill Gates. Oleh karena itu, apa yang ada di tekuni hari ini adalah bagian dari mimpi bangsa ini untuk menjadi bagian dari pemain-pemain penting dunia. Sekarang ada ini. Industri. Ini yang sedang kita coba untuk melihat, termasuk juga ada di belajar, untuk bagaimana kita juga sebetul-sebetulnya berada antara industri revolusi yang dua, tiga, empat masih ada di kita. Masyarakat informasi yang menuju ke sana. Tapi kita juga masih ada kebutuhan-kebutuhan untuk, yang jelas ini adalah knowledge base yang kita lakukan. Kita mau melampaui masa-masa ini. Industri kreatif itu sekarang, sejak awal 90-an menjadi penting. Nah, sekarang menjadi industri kreatif baru. Apa itu? Budaya dan ilmu pengetahuan, pengguna, pengetahuan inovasi, karsa usaha atau startup itu menjadi penting dalam hal inkubasi. Ini kita menghadapi disruption challenge yang dulu fashion, art, craft itu seperti apa sekarang sudah beda lagi. Yang ini di dunia kreatifitas ada animasi, musik, fotografik, design bergerak dengan perkembangan IT. Adi-adi adalah generasi ini? Betul nggak sih? Adi-adi adalah adi-adi yang sangat digital native, stranger, lebih cedas, lebih aman, lebih dewasa, ingin mengubah dunia serba instan, tetapi lingkungan kita masih berada dalam fase-fase awal industri. Konon katanya 50% itu sebetulnya bakatnya bisa-bisa saja. Tapi ada sekitar 10-15% itu sudah talented. Saya yakin adi-adi yang ada di sini, mahasiswa sudah termasuk yang ada 10-15% ini. Ini menurut Franswa Ghani. Jadi, setiap populasi, adi-adi ini sekarang ada berapa? Mahasiswa kita ada 7-8 juta, ada sekitar 10-20% itu talented. Dengan mimpi-mimpinya, dengan imajinasinya. kemudian ini yang penting. Ada talent di jiwa adi-adi, ada creativity, ada pengetahuan, dan ada prestasi. Ini penting untuk disadari. Dan kalau kita lihat, sains, atau adi-adi yang selain gluti sekarang, mau pengetahuan itu kan rigid. Model berpikir rasional, sistematis, dan linear berdasarkan sikus-ikus-ikus dan evaluasi untuk mencapai optimasi. Tetapi, kita harus bergerak daripada ini. Ini bergerak ke kreativitas. Jireka, black box, atau yang berpikir out of the box, itu tidak cukup. Tapi, harus bisa berpikir out of the mainstream logic. Itu antara pengetahuan dengan kreativitas. Kreativitas adalah proses menciptakan yang baru yang akan datang. Jadi, sesuatu yang novel, sesuatu yang baru. Mencipta pengetahuan yang baru. Kemudian, kita melihat kenyataannya. Kalau kita melihat kreativitas, apapun adik nanti berkiprah, itu terjadi kemampuan-kemampuan yang sangat penting untuk dimiliki. Karena itu bekerjanya antara pengetahuan, bakat adik-adik, kemudian kreativitas untuk mencapai prestasi. Padahal, katanya invention itu, kreativitas itu. Invention itu katanya simpel. Coba kita lihat. Saya share satu gambar. Kita lihat invention kita itu katanya kalau data dari Menku Menhamu itu di hak cipta itu dimiliki oleh 89 persen orang asing. Kita hanya 11 persen. Ini kalau lihat 1.2014 dilihat dari itu. Pemegang hak cipta yang kita pegang, yang kita gunakan sehari-hari itu hak ciptanya orang. Bukan kita. Kita hanya 13 persen. Kita di industri kreatif sebetulnya kuatnya. Ada di batik, ada di wayang, ada di angklung. Jepang 34 persen, Korea 34 persen, China 4 persen, Perancis, Belanda, ini semua. Amerika Serikat ada 21 persen. Bahkan seperti kipas angin saja itu hak ciptanya Amerika. Sepatunya Michael Jackson yang bisa standing seperti miring itu ternyata juga inovasi teknologi dan kreativitas. Kemudian ini kan simple invention. Kita makan mie, karena sangat suka makan mie, daripada pakai mulut, ya pakai ini di sini. Ini yang rambutnya terurai, makan mie, bisa seperti ini. Ini simple invention. ini seperti ini. Kreativitas antara pengetahuan, imajinasi, kemudian ini sudah kita ada, ini sudah ada, kita sudah tahu. Ini gimana nih? Ya kan simple, as simple as death sebetulnya kalau kita mau. Maksudnya potensi-potensi harus kita gerakan. Kemudian tongsis merupakan penemuan terbesar abad ini. Betul nggak? Adik-adik. Betul. Kecil, tapi sebetulnya memiliki ini. Nah, biar nggak ngantuk. Nah, seperti ini. Ini di satu contoh invention, barangkali yang menjadi inspirasi kita ya. Ini simple kan? Ini cocok buat ibu-ibu ya. Yang malas nyapu ya, Pak. Iya. Sambil nyapu kita pakai sendal. Kemudian ini kursi lipat seperti ini. Ini masa depan sebetulnya akan ditentukan, oke, kita mau kejar teknologi tinggi ya, high tech. Sudah ada pemainnya yang sangat kuat kan? Pemain lama Amerika, Kanada, Eropa, Jepang. Pemain baru Korea sama Cina. Kita mau bergerak di mana nih? Seharusnya kita bergerak di yang tadi saya sampaikan, kreativitas nusantara itu berdasarkan kemampuan-kemampuan ini. Nah, ini jangan dikira ini buatan luar negeri nih. Ini adalah kreativitas anak-anak SMP juara lomba penelitian ilmiah beberapa tahun lalu. Bukan berpuluh tahun lalu kalau kilihat handphonenya ini tahun berapa nih? Ada ini mengalami nggak? Aduh, ini zaman kapan ya, Pak? Iya, handphonenya ini Nokia 5110. Zaman Mas Haika mungkin nggak, kalau saya masih pakai ini, Mas. Iya kan? Ini charger dengan energi ini ya, sambil lari charger. Nah, ini adalah anak-anak kita milenial sekarang. Saya provokasi ade-ade, ini adalah anak-anak SMA, SMK, anak MA yang menciptakan, ini sudah diikut sertakan di dalam Lomba Inovasi Internasional. Apa ini? Ini adalah namanya detektor kehamilan sapi inovatif. Jadi, kalau mau mengawinkan sapi, itu tidak perlu mengeluarkan uang merugi, karena tidak tahu kapan mereka birahi. Ukur saja sama ini dulu, kemudian ya, para petani bisa menolok, bisa tertolong ini. Dengan ini. Ini, ini, ini invasinya anak-anak dari Bali. Kemudian, saya punya contoh juga. Ini, misalnya, apa nih? Anti-mikrobal ekstrak daun katang. Ini ekstrak-ekstrak ini sangat kaya. Kita punya, katanya kita punya lebih dari 40-50 persen kekanaan kehadapan hayati kita. Yang kita itu punya rempah-rempah yang sangat kaya. IPB juga, saya kira, banyak. Tapi, kita kena coronavirus ini, kita sampai 6-7 bulan, hampir setahun, kita belum menemukan inovat sama vaksinnya. Padahal barangkali ada di hutan-hutan kita. Ada di lingkungan-lingkungan kita obatnya. Karena menurut Al-Quran, kalau ada yang muslim, itu sudah jelas, bahwa penyakit itu ada obatnya. Cuma kita kan pengetahuan, kreativitas, kita itu barangkali harus ditingkatkan. Oleh karena itu, ini salah satu juga, Batako peredam polusi udara. Keren nggak nih? Air pollution reducer break. Nah, ini, dari Cilacap ini, adik-adik ini, ciptakan ini. Keren kan Batako bisa ini udara. Nah, saya ini aja, apa namanya, sebelum ini masa ikal, saya ingin menurutkan kata bijak ya. Kata manusia tidak memiliki talenta yang sama, tapi kita memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan talenta kita. John F. Kennedy. Talenta memenangkan pertandingan, Michael Jordan menarik nih. Talenta memenangkan pertandingan, tapi kerjasama dan kecerdasan memenangkan kejuaraan. Kemudian, sukses adalah keberhasilan yang Anda capai di dalam menggunakan tanda-tanda yang telah Tuhan berikan kepada Anda. Yang tadi saya bilang, potensinya banyak. Plastis sebenarnya kita itu. Tidak mesti harus satu-dua terampilan. Boleh kita merambah semua pengetahuan dan keterampilan dan kompetensi yang kita ciptakan sebuah pasukan dalam pikiran kita. Kemudian, Bung Hatta mengutip Whitehead, yang menjadi tragedi dunia ini yalah bahwa mereka yang pandai mencipta sedikit pengalamannya. Dan mereka yang berpengalaman lemah ciptaannya. Orang-orang gila-gilaan bertindak atas nama ciptaan dengan tiada pengetahuan. Orang yang sombong bertindak atas pengetahuan dengan tiada ciptaan. Tugas daripada universitas adalah membimbing kaum-kaum calon-calon intelijensia memperhatikan keduanya antara ciptaan dan pengalaman. Pengetahuan, kreativitas. Ini pidato Bung Hatta di hari alumni UI 11 Juni tahun 1997 saat masih relevan. Dan ini adalah kata bijak terakhir dari Ki Hajar Dewantoro. Ini adalah fatwa outlier mahasiswa Indonesia. Tetap antep dan mantep ketetapan pikiran dan batin menentukan kualitas. Ngandel, kandel, kendel, dan bandel ini bahasa Jerman ini kayaknya Masa Eka. Percaya akan pendirian yang tegak, berani, dan tawakal setidak mudah ketakutan. Yang terakhir menarik menurut beliau. Neng, ning, nung, nam. Kesecian pikiran dan kebatinan yang mendatangkan kekuasaan serta kemenangan. Itulah keteladanan. Jadi, sebetulnya Pak, kalau bisa berkesentulah, profil pelajar Pancasila, masa depan adalah hari ini ditentukan oleh kita belajar menjadi teladan. Itulah prestasi yang sesungguhnya. Ketika kita capai sesuatu bermematat untuk kita, bermempatat untuk keluarga, bangsa, dan negara. Itulah setinggi-tingginya prestasi keteladanan yang sesungguhnya. Terima kasih, Mas Kaisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Pak Asap ini menarik sekali, banyak sekali poin-poin yang saya tangkap. Dan nanti juga saya informasikan buat seluruh teman-teman peserta yang ingin bertanya, baik untuk Pak Asap atau juga untuk Indra Sugiyarto, boleh silahkan sampaikan pertanyaannya di kolom chat atau juga via YouTube. Itu bisa sekali. Nanti kita akan pilih pertanyaannya yang akan kita bahas. Nah, Pak Asap ini menarik sekali. Tadi saya mendengar juga penyampaian bahwa memang sebagai seorang mahasiswa atau sebagai seorang calon generasi penerus bangsa seperti itu ya, Pak. Kita ditutup bisa menjadi pribadi yang mandiri, kemudian juga critical thinking-nya juga harus bagus dan tentunya harus ada creativity. Dan ini ada sebagai modal juga untuk kita memiliki 10 skill yang akan mendukung kita untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi di era yang mendatang. Nah, pertanyaan saya, Pak. Pak Asap ini kan saat ini menjabat sebagai PLT ya, Pak ya. Pusat Persenasi Nasional. Ini kan tentunya adalah bagian dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memang berfokus mewadahi prestasi siswa maupun mahasiswa. Seperti itu. Nah, saya penasaran ini, Pak. Menurut Pak Asap sendiri, apa sih, Pak? Atau mengapa prestasi itu penting bagi siswa maupun mahasiswa? Kan kalau kita melihat kadang-kadang ya kalau mahasiswa atau siswa ya cukuplah dengan nilai yang terbaik saja gitu. Cukup hanya dengan mengerjakan tugas. Tetapi kenapa seorang mahasiswa atau siswa ini harus berprestasi, Pak? Oke. Saya jawab langsung ya? Boleh, Pak. Silahkan. Prestasi itu absolut, Mas. Penting, absolut untuk kita. Tetapi kita harus melihat prestasi secara lebih bijak. Ya kan? Kita, prestasi kita itu tidak dinilai berdasarkan kemampuan satu, dua mata kuliah atau dua mata pelajaran. Tapi ditentukan bagaimana kita berada di lingkungan kita. Manfaat bagi lingkungan kita. Sekarang ada sosial entrepreneur misalnya ya. Ya kan? Itu kan tidak semata-mata bisnis. Tapi dia mencoba berprestasi secara lebih bermakna. Jadi kebermaknaan itu adalah bukan itu adalah inti. Menurut saya happiness ya. Happiness. Atau apa namanya apa namanya itu kesempurnaan itu ya. Sebagai peran sebagai mensual ada di kebermaknaan kita untuk diri keluarga dan bangsa dan negara. Itulah prestasi itu absolut menurut saya. Bermanfaatan berarti apa ya? Betul. Jadi makna kita punya makna kita belajar ini kan punya cita-cita ingin bermakna kita ini untuk diri kita sendiri melalui peran karena prestasi itu ditentukan kreativitas tadi itu ya. Knowledge itu kan sederhana ini ya. Tapi kreativitas itu ditentukan oleh bagaimana lingkungan kita membentuk dan memberikan sinyal-sinyal atau klu-klu untuk kita lakukan perubahan. Jadi gini kalau bahasa saya itu adalah advokasi perubahan yang sejati itu yaitu prestasi mengadvokasi. Ada itu menjadi advokat-advokat masa depan bangsa ini. Itu absolut menurut saya. Prestasi itu ya tapi ya ideasi prestasi kemudian apa yang dicita-citakan ya kan sekarang dunia semakin ini ya semakin terbuka semakin sumber-sumber informasi kita juga bisa ambil sana sini sehingga pengaruh dan profesi atau prestasi itu sendiri bisa bermacam-macam. Bisa tiba-tiba jadi youtuber yang menjadi garda terdepan untuk menjadi pasukan tadi itu ya menjadi pasukan dalam rangka literasi digital sehingga konten-konten lebih positif daripada sekarang kan era digital kita juga punya tanggung jawab sosial digital. Betul, betul. Iya kan? Ini nih salah satu contoh aja bahwa prestasi itu bisa bergerak kemana-mana sekarang sesuai dengan keinginan kita untuk berperan lebih bermakna bagi keluarga dan masyarakat. Itu katu kaum intelijensia menurut Bum Hatta. Oke, nice. Berarti memang kalau menurut Pak Asyap sendiri prestasi ini jangan dikotak-kotakan bentuknya absolut. Jadi mungkin ada yang memang sesuai dengan talentnya tadi itu ya Pak. Ada yang mungkin dia jago dalam bahasa asing atau dia jago untuk edit video sehingga menjadi YouTuber dan tentunya harapan adalah untuk bisa bermanfaat untuk tidak hanya untuk dirinya tetapi juga untuk masyarakat seperti itu. Jadi Mas Aika menurut saya prototype dari generasi milenial berprestasi pada saat sekarang pada saat dunia digital adalah mereka yang merupakan advokat-advokat social media engineering yang ikut mengawal perubahan-perubahan apa namanya sosial melalui media yang baik gitu. Karena kan kita coba cek deh adik-adik harus coba cek deh sekarang menurut data dari Kementerian Kesehatan kalau mungkin pernah melihat beberapa tayangan dokumenter di televisi Pak di rumah sakit jiwa sekarang di Jawa Tengah Jawa Barat itu retak-retak 100-200 anak itu terganggu otaknya dan harus dirawat di rumah sakit jiwa karena orang tuanya sudah tidak mampu lagi dokter sekolah yang bisa tidak mampu lagi karena apa? Karena itu memamah memamah informasi dan game dan sebagainya itu juga punya dampak negatif setelah diteliti ternyata ada bagian dari konteks otak di sebelah kiri yang bertanggung jawab terhadap keseimbangan dan moral itu terganggu itu tidak bisa dikembalikan otak terusak tidak bisa dikembalikan bagaimana itu caranya maksud saya adalah kita hasil menjadi bagian dari sosial engineer sosial media yang digital media yang juga peduli terhadap hal itu konten positif kita bisa berikan itu itu menerusnya mengerikan jadi ini ada fenomena dimana kita punya juga keinginan kehendak untuk bagaimana kreatif kita membangun mitigasi terhadap kita berada di hutan belantara era informasi semuanya bisa masuk tanpa kendali kita punya tanggung jawab untuk memperkuat otak kita dan adik-adik kita bagaimana memilih memilah mana informasi yang good mana informasi yang sampah itu penting adik-adik merupakan di dunianya adik-adik sebetulnya punya tanggung jawab social media engineering jadi memang kalau di era keterbukaan informasi saat ini sangat penting sekali untuk bisa menjadi netizen yang cerdas informasi sangat banyak sekali deras sekali dan kita sebagai mahasiswa harus bisa memilih mengontrol kira-kira informasi yang mana yang benar-benar kata Pak Asya tadi adalah informasi yang bagus atau informasi yang sampah baik Pak Asya nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi ada juga beberapa pertanyaan yang belum saya sampaikan untuk Pak Asya ini juga sudah ada di kolom chat di Zoom nanti kita akan bahas sedikit Pak tapi saya mau ke pembicaraan kita berikutnya ada Mas Indra Sugiyarto selamat pagi Mas Indra apa kabar halo haikal apa kabar oh my god oh my god oh my god ini cerita-cerita sedikit Pak Asya ini Mas Indra ini ada Mas Indra pas saya bicara tentang social engineering advocate ya Mas Indra lah oke mas Indra ini senior saya di IPB dan beliau ini sangat millennial sekali aktif sekali dalam bidang entrepreneurial dan juga edukasi ya founder juga dari masuk kampus luar biasa Kak Indra congratulations sama-sama haikal aku seneng banget hari ini ketemu kamu lagi nice to meet you kak Indra hari ini kita punya tugas besar bagaimana cara kita untuk bisa membangkitkan gairah buat teman-teman pemuda ini yang untuk bisa nanti sukses kayak Kak Indra atau mungkin sukses juga dalam bidangnya masing-masing sesuai dengan talent yang sudah disampaikan juga dari Pak Asya juga bahwa memang mahasiswa itu beragam tentunya ya nah Kak Indra boleh deh aku mau dulu satu pertanyaan buat Kak Indra nanti kalau Kak Indra ada material yang di-share boleh ya TPT atau apapun itu ya nah sekarang pengen tanya dulu nih buat Kak Indra sendiri nah kadang-kadang kebanyakan orang sukses itu memiliki masa-masa kampus yang mungkin bisa dibilang penuh dengan perjuangan kita ingat dulu waktu waktual kuliah gitu kan Kak Indra sebagai asisten gitu kan aduh gila kita mojok dimana gitu penuh dengan perjuangan gitu kan nah kira-kira nih boleh sharing juga gak sih Kak Indra dan juga buat teman-teman mahasiswa yang lain mungkin ya dengan cerita Kak Indra ini bisa menginspirasi kita semua masa-masa ketika Mas Indra Sugiyarto mulai untuk berjuang sampai akhirnya bisa menjadi seorang Indra Sugiyarto yang saat ini dikenal banyak orang Yes Oke Terima kasih Heikal Mungkin aku fokus ceritanya pada saat masih menjadi mahasiswa IPB karena sebenarnya perjuangannya itu sejak SMA untuk menembus IPB sudah berat kemudian akhirnya sampai masuk ke IPB dan di IPB harus survive dan tadi sedikit menyambung dari materi Pak Asep sebelumnya tentang prestasi aku sangat setuju banget bahwa prestasi itu absolut artinya apa sedari muda ketika kita sudah membiasakan mental kita untuk mengejar prestasi untuk produktif maka itu akan menjadi habit jangka panjang dan ketika sejak mahasiswa sejak usia 17 18 19 tahun sudah terbiasa memiliki mental itu kita akan punya belief punya kepercayaan bahwa apapun sangat mungkin untuk terjadi sekalipun dalam kondisi keterbatasan karena dulu memang pada saat aku kuliah banyak sekali keterbatasan yang menghambat aku dari sisi ekonomi atau finansial terutama sampai akhirnya aku harus putar otak harus mikir gimana nih caranya supaya survive dalam kondisi finansial terbatas harus jadi bensiswa kemudian harus menjadi asisten faktikung harus sambil bekerja menjadi pengajar les dengan segala keterbatasnya juga Heikal sebagai salah satu saksinya bagaimana dulu hujan-hujan kita belajar kimia di pojok FNIPA tapi itu apapun itu tidak membatasi Heikal jadi justru batasan-batasan itu dan semangat kita untuk berprestasi membuat kita menciptakan suatu ide bahwasannya segala sesuatu yang berat itu tetap mungkin untuk tereksekusi dengan baik segala sesuatu tetap bisa sangat possible untuk terjadi dan berbekal experience tersebut mental tersebut akhirnya aku bisa membangun katalis education dulu di pertama saat ikut lomba program mahasiswa usaha aku gak kebayang mungkin dulu kalau misalnya aku gak ikutan PMB akhirnya punya katalis dan sebelumnya mungkin aku dalam kondisi yang biasa saja yang tidak ada ambisi untuk mencoba keluar dari situasi yang sulit mungkin aku tidak akan sampai ke titik yang sekarang jadi sejujurnya di titik lain aku bersyukur banget atas kesulitan-kesulitan atau keterbatasan yang dulu ada yang Tuhan berikan ke aku mungkin memang rencananya seperti itu bahwa ketika aku tidak dihadapkan dengan kesulitan dan keterbatasan itu mungkin aku tidak akan lompat untuk mengejar prestasi untuk mengejar bagaimana nih caranya supaya aku bisa membangun bisnis aku dari awal dari sejak kuliah dan akhirnya aku bisa mendapat dana dari Dikti waktu itu dari apa namanya kemanisah Dikti untuk membangun start my own first business gitu ya di kuliah dan ketika masuk ke dunia bisnis tersebut ke atas education ternyata aku sangat-sangat cinta dunia pendidikan ketika aku sudah masuk ternyata ini bukan lagi soal mengubah hidup aku lagi tapi ini soal mengubah hidup banyak orang yang orang banyak itu kebahagiaannya sangat-sangat tidak bisa diukur dengan apapun sekalipun itu hanya hal kecil lingkup kecil karena fokus aku adalah dari SMA menuju ke bahu kuliah yang mana masalah yang sama pernah aku hadapi juga dulu pada saat kuliah pada saat aku mau kuliah mungkin kalau dulu memang hambatnya di informasi berbeda dengan sekarang dimana bauran informasi sudah sangat banyak bahkan super banyak lebih enak di era 2016 atau 2015 social media baru tumbuh baru mulai pesan disitulah aku mencoba untuk hadir untuk mengisi sedikit kekosongan disitu untuk membantu adik-adik SMA yang masih kekurangan informasi atau bahkan motivasi supaya mereka punya belief punya kepercayaan bahwa keterbatasan yang kamu punya itu bukan untuk bukan hambatan jadi justru harus kamu lompati supaya kamu apa namanya di depan nanti bisa punya iman yang lebih tinggi lagi supaya kamu gak berhenti disitu aja dan itu yang aku coba share nanti mungkin di video-video akhir akan aku coba share value-value apa yang aku coba sebarkan ke anak muda di Indonesia supaya mereka terus berprestasi supaya mereka jangan puas dengan prestasi saat ini atau apa namanya posisi saat ini di usia mereka bahwasannya usia-usia 17 sampai 2 tahun usianya untuk mengejar prestasi-prestasi berikutnya produktif mungkin akan berbeda lagi ketika kita sudah di usia 25 ke atas 27 ke atas karena setiap fase kan memang tujuannya atau boleh berbeda-beda tapi ketika masih muda masih SMA masih kuliah ya fokus utamanya fokus energinya untuk produktif untuk berprestasi gitu oke nice sekali ya ini mendengar jawaban Indra Sugiyarto ini jadi kayak flashback lagi gitu ya ke beberapa 10 tahun yang lalu 10 tahun yang lalu kali ya oke 10 tahun yang lalu ya oke dan memang benar jadi teman-teman kalau kita berbicara terkait dengan suatu prestasi atau kesuksesan jangan pernah menganggap yang namanya suatu hambatan misalnya masalah ekonomi ataupun apapun segala macam jangan mudah menyerah ya Kak Indra ya mungkin itu yang ingin disampaikan oleh Kak Indra juga dan ini juga kaitannya sama yang disampaikan oleh Pak Asep bahwa kita tuh harus kuat menjadi barisan-barisan supaya nanti kita bisa kuat untuk menghadapi segala macam rintangan yang ada di depan kita nah Kak Indra satu lagi ini kan Kak Indra ini dikenal juga sebagai lulusan dari FNIPA ya kan kimia pula gitu kan ini buat teman-teman mahasiswa apalagi kalau buat saya pribadi gitu ya ketika melihat kimia langsung ingat antekarbon C semua nilainya gitu oke nah Kak Indra dan sekarang kalau ketika kuliah dan juga saat ini yang Kak Indra lakukan Kak Indra geluti itu kan bisa dibilang jauh berbeda gitu ya dengan kehidupan kita di IPB dengan semasa perkuliahan satu hal dong Kak Indra apa sih yang paling Kak Indra ingat pelajaran apa yang pelajaran hidup tentunya ya pelajaran hidup dari IPB yang Kak Indra dapatkan sehingga Kak Indra itu berpikir oke menjadi seorang motivation trainer adalah jalan yang harus akan ketemu kita apakah oke terima kasih Heikal wow sebenarnya IPB bagus banget dan berat banget jadi sebenarnya IPB itu banyak banget dampaknya dalam hidup kita ya Heikal jadi aku merasa banyak sekali value positif yang berhasil mengubah hidup aku hingga seperti saat ini terutama di Kini atau FNIPA IPB ini jadi kalau memilih salah satu mungkin kenapa sampai akhirnya aku bisa sampai di posisi saat ini sampai akhirnya aku memutuskan menjadi motivator adalah karena pada saat itu pada saat aku berkuliah dengan segala hambatan dan segala hal yang harus aku apa namanya selesaikan gitu ya jadi mau gak mau harus selesai semuanya tanggung jawabnya gak bisa beli salah satu jadi kayak semuanya harus selesai gimana nih caranya dalam waktu yang 24 jam sehari gitu kan segala tanggung jawab yang ada mungkin waktu itu aku berada di posisi dimana aku harus bisa memaksa untuk bisa memotivasi diri aku sendiri karena aku gak bisa bergantung sama orang lain dan mental seperti itu tuh akhirnya membuat aku justru kadang sebenarnya terasa kejam sama diri aku sendiri dan aku dulu belum sadar itu dulu aku belum sadar itu ya namanya juga dulu anak ini ya anak ambis anak siswa masih berapi-api gitu ya yes dulu belum ada islah mental health seperti zaman sekarang ya Haikal ya jadi dulu tuh aku sebenarnya mungkin bisa jadi termasuk orang yang toxic ke diri aku sendiri gitu ya push your limit gitu ya yes exactly kayak aku memeras diri aku supaya semaksimal mungkin tapi di sisi lain aku ternyata sepertinya jangan-jangan aku tidak peduli dengan kondisi aku pada saat itu gitu hanya peduli ke masa depan jadi mungkin kenapa akhir aku memilih menjadi motivator akhirnya terjun ke bidangnya adalah aku pengen menjadi motivator yang berbeda aku pengen menjadi temannya mereka bukan hanya sekedar mengejar ambisi atau memotivasi untuk berjuang karena hidup aku hidup bukan hanya sekedar berjuang tapi juga untuk teman-teman merasakan apa itu hidup itu sendiri merasakan kondisi saat ini merasakan ketika memang mereka sedang jatuh ketika sedang mereka butuh waktu untuk kontekasi diri untuk me-flashback semua perjuangan sebelum-sebelumnya bahwa sedih itu hal yang wajar bahwa ketika teman-teman disini merasa apa namanya stres butuh butuh unuk-unuk keluar hal yang wajar berbeda dengan aku yang dulu pada saat masih mahasiswa yang kayak lu gak ada waktu buat sedih lah gitu-gitu kasarnya gitu tumbuh dari luka gitu ya gitu jadi aku pengen teman-teman ini menikmati perjuangannya bukan hanya berjuang tapi menikmati jurninya oke nice berarti memang kalau kita lihat dari bukunya Kak Indra juga mungkin tumbuh dari luka ini salah satu buku yang wajib dibaca teman-teman dari yang namanya luka bagaimana cara kita harus bisa bangkit lagi tapi satu hal Kak Indra karena memang ini sangat menarik gitu ya dari pelajarannya Kak Indra dapet di PB tentang perjuangan dan juga harus memaknai hidup lebih hidup gitu ya siapa sih ada sosok yang memotivasi Kak Indra gak sih misalnya oke gue memutuskan untuk menjadi seorang motivation trainer dengan konsep yang berbeda ini tokoh gue yang menjadi panertan ada gak sih Kak Indra? ada jadi sebenarnya motivator di Indonesia banyak sekali ya tapi ada satu orang yang menurut aku sangat mengenal sekali yang menginspirasi dan juga sangat ngasih klik momen lah waktu itu pada saat aku lagi kuliah ikut motivation training beliau aku nangis gitu juga kan di GWW terus aku bener-bener merasa bahwa ternyata kata-kata itu sangat-sangat powerful dalam hidup aku waktu itu dan berhasil mengubah hidup aku yang mana aku orang saintis yang awalnya apatis lah dengan kata-kata motivasi sebenarnya tapi ketika momen itu terjadi akhirnya aku ngerti bahwa ternyata kata-kata itu bisa sangat powerful entah itu negatif atau positif dan beliau waktu itu adalah Pak alumni IPB juga Pak Jamil Azali dia dan waktu itu aku emes banget gitu bagaimana dia menguasai panggung bagaimana beliau sebagai alumni IPB bisa berbicara depan umum dengan sangat nyaman dan enak tapi powerful juga untuk menggerakkan hati gitu ya jadi berdampak gitu dan aku mikir bagaimana ini caranya supaya seperti beliau di masa depan tubuhin aku berburu ilmu workshop latihan bootcamp supaya punya skillnya supaya ngerti apa sih kekurangan aku dan tangga-tangga apa yang harus aku naikin dan beliau oh my god nice oke kayaknya nanti kita bakal ngobrol lagi sekarang saya mau ke Pak Asep dulu nih ini kaitannya juga dengan prestasi dan tentunya di apa namanya pusat prestasi nasional ini sangat concern sekali dengan prestasi mahasiswa prestasi siswa gitu ya dan sangat erat sekali tentunya dengan prestasi nah Pak Asep kalau kita melihat tadi juga di awal kita sudah sempat menyinggung tentang bonus demografi gitu ya di tahun 2030 atau 2045 gitu nah yang tentunya jumlah penduduk umur usia produktif lebih besar dari usia yang tidak produktif nah kalau menurut Pak Asep gitu ya hal ini menjadi kesempatan sekaligus tantangan bagi kaum muda untuk membawa Indonesia menjadi lebih baik dan maju di berbagai aspek salah satunya dengan berprestasi kadang-kadang ya kalau kita mendengar di 2045 atau 2030 ini mungkin bisa menjadi bonus atau malah justru bisa menjadi sesuatu yang bumerang efek bumerang buat kita nah pertanyaannya Pak Asep adalah bagaimana cara kita atau bagaimana langkah dari pusat prestasi nasional untuk bisa memanfaatkan kondisi demografi ini supaya nanti kita bisa menjadi barisan yang kuat dalam prestasi Pak terima kasih Mas Saika Mas Indra Sukiarto tadi menarik sekali ya bagaimana caranya supaya menjadi barisan yang kuat adalah jangan pura-pura lupa terhadap tumbuh yang dari luka jadi Mas Indra bukunya menarik sekali tuh tumbuh dari luka tapi jangan pura-pura lupa kita punya harus belajar dari itu dan kemudian tumbuh itu kan ada itu apa itunya ya Mas Indra keren sekali Mas tumbuh dari luka itu ada luka tuh kesannya negatif ya luka tapi tumbuh dari kelukaan tuh biasanya apa namanya lompatannya tuh dahsyat banget gitu ya oke nah itu adalah bonus itu sebentar saya share lagi ya sebentar ya boleh Pak silahkan Pak ini saya ini nih bicara dengan bonus diografi kita punya stupa ini ya dan nah ini jadi ini seperti Mas Indra Sugiharto ini saya kira bagian dari ini ya sekarang kita punya 52 juta loh Mas Mas Aikal ya anak-anak SD sampai ke perguruan tinggi ditambah PAUD itu 15 juta anak-anak kita yang para-para sekolah 0-6 tahun yang baru apa yang baru memucap balita batita itu mungkin sekitar 65 juta ya 70 juta generasi itu semua dengan penduduk mana ya Spanyol ya Itali itu sama itu nah dengan berbagai kegiatan kita selama ini dari melalui pertinian dasar sampai dengan tinggi paling tidak kita bisa meneropong deh ada sekitar hampir 2 juta anak-anak kita yang hebat itu termasuk adik-adik yang disini mungkin pernah ikut kegiatan-kegiatan kita gitu ya kemudian ini melalui pendekatan kompetisi tentu saja ini merupakan salah satu modus saja apa yang kita kembangkan dan kita ada di pusat prestasi nasional tapi nanti ke depan itu ada manajemen talenta sebetulnya yang sudah menjadi rencana pembangunan menengah nasional itu ada 31 ribu tingkat nasional itu berbagai talenta bidang olahraga seni budaya kemudian sains penelitian kemudian kewilausahaan kemudian olahraga debate ya debating itu kita juga laksanakan adik-adik yang tahu lah kegiatan kita sampai ke Pilma Press kemarin KMIPA kemudian sebentar lagi ada Pesikminas ada Pimnas kita akan lakukan dalam tempoh dua bulan ini dan kita ke depan mungkin tidak ingin hanya peroleh sekitar 700 outlier tingkat nasional atau 244 juara dunia di berbagai ajang yang kita ikutkan yang kita catat tetapi kita ingin kalau Mas Menteri menginginkan ya kenapa kita tidak bisa sampai 500 ribu sampai 1 juta pasukan itu Mas Indah ya pasukan itu bisa kita bangun 500 sampai 1 juta dengan berbagai padahal menurut teori itu katanya di setiap populasi itu antara 2 sampai 2,5 persen itu pasti hebat talented dan prestisius gitu ya masalahnya itu kita tadi Mas Indah cerita saya waktu SMA dengan keadaan yang sama tapi dengan kehendak dan motivasi yang kuat akhirnya bisa mencapai prestasi sampai hari ini kemudian gak masalah yang dipelajari kemarin IPA ya Mas Indah Sugiharto IPA atau kimia tapi kimia lagi Pak menemukan prestasinya dalam bentuk itu kan berkaitan dengan ini kaum milenial itu kan berkaitan dengan ini sebentar saya share ini ini menurut ya sekarang kita kan ada di era modernisme antara postmodernisme dan plastisisme katanya jadi yang dilakukan oleh Mas Indah ini ya plastis gitu ya linear spiral molekular determinasi tapi punya kekuatan utopia plastis itu apa ya jadi jadi ya jadi tidak-tidak sekaku yang di postmodern itulah adik-adik semua ini sebetulnya dan pusat posisi nasional memperhatikan ini juga oleh kaitan itu nanti seperti pembelian mahasiswa berprestasi kemudian semua kegiatan-kegiatan Sinta yang selalu kompetisi kita sedang agak evaluasi bagaimana bisa sesuai dengan jadi adiknya prestasi itu juga harus adil kita bisa miliknya dan kita juga apresiasi IPB termasuk salah satu di antara pelopor hal itu bagaimana misalnya Pak Rektor boleh menerima anak-anak aktivis OSIS aktivis pramuka di sekolah yang selama ini kalau kita aktif di pramuka kamu tuh kapan belajarnya ya kata guru-guru kita belajar mengolah potensi dan talenta kita di bidang kepemimpinan kemudian di kolaborasi itu yang penting untuk masa depan berkomunikasi menjual diri maaf ya menjual diri itu branding diri seperti apa ya jual diri agak positif ya Pak ya ya betul branding diri ya menjual kapasitas diri kita dan potensi kita seperti apa Mas Indra Sugiharto sudah sampaikan saya yakin di antara yang mendorong lompatan dari Mas Indra Sugiharto adalah di antaranya ada kekuatan-kekuatan plastis di dalam jiwa kemudian dorongan-dorongan apa ada di elektron ini ada dialektika destruktif dan rekonstruktif itu kencang sekali kita juga sama-sama mengalami saya juga walaupun sudah agak generasi-generasi kolonial tapi juga merasakan bagaimana perpindahan antara masa-masa SMA dan kemudian keperubahan tinggi jadi menurut saya apa namanya generasi bonus itu adalah generasi plastis kita harapkan semoga ini benar-benar menjadi bonus ya Pak ya belajar apa ya penting kan kemampuan untuk tadi itu untuk kreatif bahwa pengetahuan yang kita peroleh ketika di pangku kuliah oke lah kita ada keperluan misalnya oh kita kan harus kuat di kemaritiman bioteknologi kemudian kuat di energi ya memang perlu engineer-engineer di situ yang fokus untuk bisa mengembangkan kekayaan memanfaatkan potensi kekayaan dalam kita tetapi di situ juga harus ada hadir di masa-masa sekarang yaitu keperluan plastis kreatifitas itu jadi kemarin saya bicara dengan salah seorang unicorn startup saya sebut aja Bukalapak Mas Fajrin yang sekarang direktur di Telkom itu kan beliau juga salah satu alumni dari kegiatan-kegiatan kompetisi kita OSN dia menyatakan bahwa ribuan kebutuhan-kebutuhan akan data saintis itu kemudian adik-adik harus mengisi ini secara tapi tetap nilai kreatifitas-kreatifitas harus ada hadir di situ kemampuan berkomunikasi berkolaborasi itu harus kemampuan dasar yang harus ada di dalam diri kita apapun profesi yang akan kita geluti apalagi untuk entrepreneur menjadi pengusaha menjadi startup saya kira bukan untuk menafikan bahwa ruang-ruang kita belajar imum pengetahuan dan teknologi itu menjadi tidak ada hubungannya dengan masa depan yang kita ukir tidak tetapi ada plastisitas yang saya kira perlu kita perhatikan dalam diri kita apalagi adik-adik sekarang hidup di masa seperti ini kalau zaman saya apa namanya semuanya berjalan di lingkungan yang terbatas kalau sekarang tidak seperti ini kalau ini plastis sekali dinamis sekali tiba-tiba sekarang bisa tidak hanya fluid oke ada ketidakpastian tapi sekarang ketidakpastian itu menjadi lebih plastis artinya plastis kan seperti tidak ini tapi agak sudah-sudah membentuk ada rigiditasnya jadi memang ini yang ini olehkan itu Mas Indra Mas Haika silahkan beri masukan kami kita mengembangkan medan-medan kreasi medan-medan produksi medan-medan apresiasi yang diperlukan oleh adik-adik mahasiswa untuk bisa menjebatan ini semua ya tadi itu membangun mimpi dan mencoba untuk mengubah antara mimpi menjadi sebuah berprestasi terima kasih banyak Pak Asep ini nanti Pak Asep kalau kita melihat tadi materi Pak Asep sangat baik sekali kalau boleh nanti saya mohon izin boleh nanti di-share ke Panitia Pak Asep Pak Asep satu pertanyaan lagi Pak Asep kalau ada Mas Haikal kalau ada kuis silahkan disampaikan saya nanti kasih hadiah satu buku yang bagus sekali dari Prof. Yasmar wah nice baik Pak jangan lupa satu untuk moderator ya Pak kami juga belajar kami dengan Prof ini yang saya ambil itu bahan-bahan dari Prof beliau ada dosen seni rupa ITB yang memberikan banyak wawasan kepada kita bahwa kita hidup ternyata bisa bersenang-senang dengan apapun yang yang apa namanya yang bisa kita bimbingkan tapi kita harus kuat dalam gratifitas dan motivasi nice oke Pak Asep satu pertanyaan nih sudah ada di kolom chat kita ini dari Muhammad Nur Fikri Adam dari IPB izin pertanyaan Bapak terkait bagaimana berpotensi untuk membanggakan negara apakah itu akan dipengaruhi secara signifikan oleh talent yang dikombinasikan dengan hobi atau talent dengan keinginan yang besar dalam artian motivasi diri nah ini bagaimana Pak tanggapannya Pak ya tidak ada satu lebih penting daripada yang lain benar-benar betul enggak Mas Indra semuanya semuanya berpadu padan bergejolak di dalam benak kita di dalam nipi dan patasi kita manfaatkan itu sebagai energi positif ya Mas Indra saya salut dan memberikan penghargaan bagaimana tadi cerita ketika mau dari SMA ke IPB satu ada kompetisi yang sangat kuat kemudian juga ada latar belakang keluarga yang ini itu menurut saya apa keinginan besar yang menjawabnya gitu enggak ada lain betul enggak Mas apakah itu masuk ke dalam benak kita melalui apa nam interaksi kita dengan teladan-teladan yang kita idolakan nah itu kan dan demikian juga sekarang misalnya Mas Indra Mas Haikal sudah bisa menjadi teladan juga bagi sebaya-sebaya saya kira itu penting Pak jadi bagaimana membagakan negara ya olah ini semuanya tadi itu ya olah ini menjadi positif dan banyak berinteraksi dengan lingkungan yang baik itu aja oleh itu otak kita harus perkuat sejak awal tadi-tadi saya itu sekarang itu otak kita harus betul-betul kuatkan bisa digital literate seperti apa gitu sehingga kita terdorong juga untuk apa namanya apa namanya tuh mengayuh harapan dan cita-cita kita dalam kondisi yang apapun ya di samudera apapun ya kita tetap teguh penderian ada apa ada hikmah ya hikmah itulah bijak dan hikmah bijaksanaan dalam hikmah nah itu-itu yang sebetulnya ada juga situasi logis itu menurut saya penting jadi apa ada talent ada gini ya ada talent orang ada bilang ya ada talented ada gifted kalau yang gifted itu lebih kepada intelektual apa namanya IQ-nya 130 pokoknya itu udah pembawaan udah pemberian gitu ya jenius itu-itu udah pembawaan itu gifted tapi kalau talented itu gabungan antara kemampuan otak kalau menurut Ki Hajar Dewantoro itu ada kemampuan kita mengolah bagaimana potensi olahraga olah rasa olah hati dan olah pikir sepertinya gabungan itu semua sih coba kita berkaca pada diri kita kalau kita bicara kita mau sejak kita galop ketika SMA masuk ke Prodigi betul data juga menunjukkan kita kan kayaknya IPA lebih keren daripada IPS ketika SMA seperti itu yang berkembang banyak yang yang mengambilkan IPS juga keren tapi ketika masuk ke Prodigi banyak juga yang social science saya dulu biologi tapi ketika masuk ke HI saya ambil saya juga galop ini juga karena ini pilihan kedua barangkanya kita dapat tapi ini hidup harus harus diterus terabas dengan mimpi kita itu kurang lebih oke menarik jadi memang kalau saya tangkap juga ya penjabaran dari Pak Aset memang yang namanya prestasi atau pemimpi itu harus dari multidisiplin ibarat kita mengayu sepeda kalau kita berhenti saat mengayu kita akan stagnan di satu tempat tapi kalau kita terus berusaha untuk mengayu sepeda nanti akan ada kalahnya kita akan sampai dengan tujuan kita sendiri oke nah saya ke Pak Indra ke Mas Indra dulu ya Mas Indra mungkin bisa cerita ya bagaimana kita tidak menyerah pada lupa nah ini pertanyaannya sama nih Pak Aset ya Pak Indra Aikah tuh pengen nanya gitu kan siapa sih sekarang di Indonesia ini yang gak kenal dengan seorang Indra Sugiyarto anak-anak SMA yang mau melanjutkan pendidikan ke pergeruang tinggi itu Indra Sugiyarto adalah salah satu media informasi masuk kampus akan dicari gitu kan nah sekarang saya pengen nanya nih sama Indra Sugiyarto apa perjuangan Kak Indra dalam membangun masuk kampus ini dan sebenarnya apa sih yang dilakukan teman-teman masuk kampus penasaran gitu oke oke aku senang sekali akan aku share powerpoint aku kali ya supaya lebih jelas boleh 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 silahkan silahkan Mas Indra aku share screen selamat menikmati ya oke sudah terlihat oke aku mulai ya Haikal ya jadi kesibukan aku saat ini adalah sebagai penulis buku sejak 2019 dan saat ini sudah ada tiga buku kemudian sejak 2016 sudah mulai mengembangun masuk kampus atau PT inspirasi masuk kampus tapi di social media lebih dikenal sebagai masuk kampus dan produk kita saat ini sudah beraneka ragam nanti aku akan coba sekelas bahas nah dulu aku kuliahnya di kimia IPB jadi sejak kuliah aku sudah mulai merintis bisnis aku yang pertama yaitu katalis education di bidang pendidikan juga yaitu bimbingan belajar namun demikian di tahun 2015 setelah sekian tahun aku mendirikan katalis disitu aku mulai melihat ada transisi mulai ada apa namanya intervener gelombang kedua yang mana sudah mulai melak digital sudah berbasis sosial media sudah berbasis aplikasi bahkan jadi disitulah aku sudah mulai melihat bahwasannya ini ada shifting yang luar biasa akhirnya aku mulai memulai masuk kampus sejak 2016 yang tujuan adalah untuk membantu adik-adik SMA yang berkuliah jadi buat teman-teman disini yang mungkin setelah lulus nanti pengen berkiprah di dunia entrepreneur mungkin bisa bermula dari masalah apa yang teman-teman bisa bantu jadi bukan bertanya apa yang bisa teman-teman dapatkan tapi pertanyaannya adalah masalah apa yang teman-teman bisa bantu pecahkan untuk Indonesia karena waktu itu pas Catalyst Education sudah berjalan itu sebenarnya aku kaget juga karena kok bisa besar gitu ya waktu itu kemudian kok bisa aku apa namanya akhirnya terjerumus tada kutip ke interperial ini dan akhirnya aku senang menikmati akhirnya aku bahkan bisa mendapatkan bonus secara finansial bisa beli rumah mobil kemudian yang mana waktu itu bagi anak yang terbatas secara finansial itu impian yang luar biasa tapi bisa jalan-jalan tapi di momen itu aku nyadar juga bahwa ternyata finansial bonus yang aku dapatkan itu masih tidak bisa mengisi ruang kosong di hati aku yang masih ngerasa wah ada yang kurang nih mau sampai kapan aku kayak gini gitu kan malah rasanya justru makin bego karena terlalu terjebak di zona nyaman gak melakukan tantangan berikutnya lalu akhirnya aku mulai mendidikan masuk kampus bermodalkan dari hasil katalis tadi kemudian itu 2016 dan ternyata masuk kampus itu bisa-besar sampai sekarang waktu itu aku gak nyangka tapi sebelum lanjut tentang masuk kampus mungkin aku akan sekilas ya belajar ngasih value ke teman-teman sebenarnya apa saja yang aku dapatkan selama berkuliah di Kimia IPB yang pertama adalah selama kuliah di Kimia aku sangat belajar bagaimana menyiapkan segala sesuatu dengan baik karena ketika sudah masuk ke dunia bisnis teman-teman gak bisa asal-asalan gak bisa selesai asal jadi tapi semuanya harus dipersiarkan dengan baik critical thinking saat menghadapi masalah kemudian fokus terhadap apa yang sudah dikerjakan memperhatikan hal-hal details apalagi selama kuliah kan kita tahu banget ya kalau misalnya hal-hal detail itu penting banget ibaratnya kalau di Kimia elektron aja diperhatiin H plus aja diperhatiin dan itu ngefek besar nah disitulah aku belajar bahwa ketika masuk ke dunia bisnis pun aku harus membawa value details ini kemudian profesional jelas yang ke enam data driver ini sangat statistik sekali ya bahwa selama kuliah aku ngerjain laporan tiap hari tapi teman-teman akan gagal paham kalau hanya melihatnya sebagai sebuah aktivitas sebuah konten yaitu sebuah materi yang teman-teman tulis tapi teman-teman harus melihatnya dari sisi yang lebih besar yaitu bahwa teman-teman sedang latihan membaca sebuah data yang mana ketika teman-teman sudah punya sensor punya insting di kepala teman-teman itu kan menjadi sangat mahal karena ketika teman-teman sudah lulus sudah bekerja sudah berbisnis semuanya keputusan decision making itu harus berdasarkan data gak bisa asal-asalan dan teman-teman gak bisa memutuskan segala sesuatu dengan data kalau sejak kuliah tidak pernah belajar data setiap hari jadi aku sangat bersyukur terhadap poin ke enam ini sehingga akhirnya aku bisa memutuskan segala sesuatu dalam sisi bisnis menjadi lebih bijak lebih tepat yang ketujuh risalen atau gigih jadi semangat berjuangnya sangat tinggi tidak mudah untuk menyelang itu sekelas aja karena waktunya singkat tapi intinya adalah poin-poin tadi akhirnya membawa aku membangun katalis meskipun aku anak kimia tapi saat lomba PMW yang tadi Pak Asep cerita soal fleksibilitas atau plasticity atau kemampuan kita harus bisa disequise di fleksibelkan ke bidang lain itu aku setuju banget karena di saat aku kuliah kimia itu saat lomba itu aku harus bisa membuat laporan keuangan yang profesional yang sesuai dengan seperti yang dikerjakan oleh anak-anak ekonomi aku gak boleh punya excuse bahwa bukan anak kimia aku gak bisa lah ekonomi kayak gitu itu akan menjadi penghambat yang luar biasa teman-teman harus punya mental fleksibilitas yang sangat tinggi jadi ketika teman-teman harus dihadapkan dengan bidang ilmu yang lain yang harus teman-teman serap ya jangan menutup diri karena konten itu sebenarnya kan bisa teman-teman dapatkan dari manapun yang namanya ilmu ya tapi how to learn how to absorb itu yang lebih penting dari semuanya kemudian sampai akhirnya perjalanan itu membawa aku menjadi social media influencer yang saat ini alhamdulillah followersnya mendekati 700 ribu followers sebenarnya apa sih manfaat dari followers ini kalau aku lihatnya ini bukan hanya segera angka ya teman-teman mungkin tadi aku bilang di awal ada driven tapi kalau disini mungkin aku lebih melihatnya sebagai sebuah pintu yang sedang aku bangun yang mana pintu itu sangat besar dan pintu besar itu gak mungkin aku bangun dalam sehari dan ketika aku membangun followers maka secara langsung aku membuka pintu-pintu kesempatan yang sangat banyak untuk bisa aku apa namanya masuk ke dunia yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh aku nah jadi buat teman-teman yang mungkin mengalami keterbatasan yang membuat teman-teman butuh untuk punya pintu-pintu kesempatan bisa mulai membangun sebuah konten di sosial media sesuai dengan bidang teman-teman dan selain itu aku juga aktif di Masuk Kampus dengan PT Inspirasi Masuk Kampus ini kita punya banyak sekali produk yang saat ini sudah mendekati 1 juta followers ini screenshot yang lama Masuk Kampus sendiri adalah platform pendidikan untuk membejebatani adik-adik SMA atau SMK karena juga SMK itu insekuritasnya itu sangat-sangat tinggi mereka merasa SMK itu lulus pasti 100% buat kerja padahal mereka juga punya kesempatan yang sama untuk berkuliah dan disitulah kami hadir disitulah kami hadir ngasih konten ngasih informasi event kemudian konektor ke kampus-kampus baik itu PTN PTS dan segala macam saat ini produk kita sudah ada UTBK jadi try out untuk melatih mereka secara daily supaya bagi mereka yang tidak punya kesempatan untuk klas tetap bisa punya kesempatan untuk mengukur kemampuan mereka ketika belajar pribadi itu sejauh mana hasilnya kemudian untuk mereka yang pengen masuk STUN kita sudah ada try out STUN masuk kampus try out CPNS kemudian kita juga ada workshop ada webinar ada news kita update ke mereka perubahan yang terbaru versi 2020 ini apa saja sih yang mereka harus siapkan supaya strateginya supaya lebih matang kemudian buat teman-teman FK yang ambis-ambis kita kasih forumnya kita kasih wadahnya kedinasan FK ambis-ambis ya Kak dan untuk mengurus STUN sebanyak ini saat ini kita sudah ada 40 tim full time jadi buat teman-teman yang mungkin lulus pengen jadi seorang entrepreneur please jangan sampai apa namanya bahwasanya kita sebagai anak FMIPA itu menghambat itu karena hanya karena teman-teman kuliah di statistika atau FMIPA itu bukan berarti teman-teman hanya menjadi seorang job seeker tapi teman-teman juga bisa banget menjadi seorang job creator ketika teman-teman lulus nanti kemudian kita sudah hadir dalam waktu besar cuma karena COVID-19 kita tahun ini nggak bisa hadir lagi di kota-kota di Indonesia akhirnya kita fokusnya ke online tapi ternyata ternyata sekali lagi ketika kita melihat hambatan itu bukan sekedar sebagai hambatan tapi bisa menjadi sebuah peluang nah ketika kita fokusnya ke online justru kesempatannya menjadi semakin besar kita bisa membantu lebih dari 100 ribu teman-teman adik SMA di seluruh Indonesia tanpa batas yang mana kalau kita ke kota-kota besar kota kecilnya biasanya tidak tersentuh sama sekali kemudian ini sebenarnya ada beberapa video tapi mungkin di akhir kali ya Haikal ya boleh boleh oke ini menarik sekali jadi memang banyak sekali ternyata yang dilakukan oleh Indra Sugiyarto dan memang ya tidak serta-merta gitu kan dan kalau kita lihat dengan adanya angka follower segala macam itu juga kan data sebenarnya kan big data juga gitu yang tentunya bisa menjadi apa ya kalau kita lihat sebagai landasan mimpi Indra atau juga untuk membuat ke depannya seperti apa itu akan berbicara data tersebut oke menarik ya dan sekali lagi Haikal ingat ini buat teman-teman semuanya yang ingin memberikan pertanyaan boleh untuk Pak Asep atau juga untuk Mas Indra silahkan kalau ada yang ingin bertanya langsung disampaikan saja ke kolom chat ya karena nanti kita mungkin tidak akan ada sesi khusus saya langsung menyampaikan pertanyaan dari teman-teman yang sudah masuk saja ya nah Mas Indra sekarang saya mau tanya nih gimana sih cara Kak Indra sendiri gitu ya untuk bisa berani mengembangkan diri mewujudkan mimpinya dan meraih kesuksesan boleh dong di-share tipsnya karena kadang-kadang kalau buat teman-teman mahasiswa apalagi dari daerah gitu kan mungkin yang masih berpikir oh banyak sekali permasalahan-permasalahan yang harus dihadapi gitu kan bahkan untuk bermimpi saja takut gitu ya kan nah boleh dong di-share gimana cara kita untuk bisa meyakinkan diri kita bagaimana cara kita untuk bisa benar-benar bangun dan juga meraih mimpi kita oke terima kasih Heikal ya kalau aku sih dulu prinsipnya mulai aja dulu ya jadi mulai mimpimu dengan cara berjuang karena kadang kalau kita memulai mimpi tapi dengan banyak teori yang terlalu banyak itu jadinya kadang malah jadinya susah untuk bergerak gitu ya jadi gedak dulu sambil terus belajar jadi jangan sampai fokus kita menunggu kondisinya itu ideal kondisinya sempurna karena action aja dulu berarti gitu ya betul tapi jangan juga ketika sudah mulai berjuang mulai berjalan menutup diri dengan ilmu dengan wawasan tapi justru ketika sedang proses berjuang itu harus terus menempat diri harus terus belajar kemudian sedikit menyambung pertanyaan tadi yang di awal ya dari peserta yang mana sih lebih penting gitu ya ketika sudah memulai mimpi itu sebenarnya bakat kita atau semangat juang kita motivasi kita dan aku setuju banget sama Pak Asep tadi bahwa itu a whole package yang gak bisa teman-teman pilih salah satu teman-teman harus punya keduanya apalagi ketika mengejar target yang sifatnya long term yang maraton yang mana di tengah-tengah itu hambatnya bakal banyak banget kalau teman-teman hanya depends on one of them ya teman-teman bakal keteteran bakal burn out bahkan misalnya teman-teman cuma ngadalin talent tapi depan nanti bakal teman-teman harus bisa nilasain seribu tes gitu kan seribu kerjaan itu teman-teman pasti akan burn out ketika teman-teman tidak bisa memanage diri gitu ya ketika teman-teman tidak bisa memanage emosi karena bukan cuma IQ yang penting tapi EQ juga penting spiritual juga penting SQ jadi a whole package gitu oke jadi semuanya gitu ya jangan merotak untuk bermimpi gitu ya Kak Indra ya mimpi itu gratis ya gak sih Kak yes 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 dan mimpi itu yang membuat kita hidup itu rasa lebih hidup yang menjadi alasan kita bangun pagi itu lebih semangat gak kebayang sih kalau misalnya dulu aku gak punya mimpi aku bangun cuma ngikutin rutinitas gitu ya cuma ngikutin checklist doang itu kayaknya kayak robot kali ya Heikal ya atau bosan pastinya saya jadi ingat nih Kak Indra dan juga Pak Asep gitu ya kemarin saya baru selesai kuliah gitu kan ada teori Victor itu yang menyebutkan ada motivasi harapan gitu nah mungkin ini harapan-harapan ini harus kita jaga buat teman-teman semuanya yang mungkin memang berusaha untuk mewujudkan mimpi untuk membangun mimpi kita harus bisa menjaga harapan-harapan ini supaya tetap menyala supaya nanti kita tetap bisa berjuang kayak Pak Asep bilang tadi ya untuk bisa menjadi barisan yang kuat untuk bisa mengejar mimpi baik Pak Asep Kak Indra aku ke Pak Asep dulu ya Pak Asep satu pertanyaan lagi nih langkah apa sih Pak Asep yang harus kita ambil ketika kita ini baru ingin memulai untuk mengejar prestasi kan kalau kita lihat ya di pusat prestasi nasional ini banyak sekali kegiatan gitu kan banyak sekali apresiasi yang diberikan untuk teman-teman siswa untuk teman-teman mahasiswa gitu tapi kalau menurut Pak Asep sendiri langkah apa sih Pak yang harus kita siapkan untuk mengejar prestasi tadi yang pertama tentu ini ya apa namanya membuka komunikasi dan mengambil informasi sebanyak-banyaknya khususnya tentang kegiatan-kegiatan kita ya kita juga akan nanti bangun web kita lebih bagus supaya ada-ada lebih punya kesempatan untuk informasi itu kemudian yang kedua tentu saja banyak berinteraksi dengan kakak-kakaknya yang apa namanya sudah berprestasi ya dalam dalam lingkup kita berprestasi dalam lingkup tapi kan juga prestasi tadi disampaikan sangat luas juga cokupannya gitu kan termasuk Mas Indra Sugiyarto itu harus apa diakses itu-itunya apa interaksinya dan komunikasinya itu yang penting untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang apa yang harus kita bisa lakukan kemudian jangan malas mencoba betul gak Mas Indra jangan malas mencoba semuanya harus dicoba gak gagal itu ya masalah lain gagal wajar ya Pak tadi kan Bung Hatta menyampaikan pesannya kita tuh harus berani untuk bisa mengolah pengalaman dengan penciptaan pengalaman itu penting pengalaman itu penting oleh karena itu kita juga senang sekarang Mas Indra dan Mas Aikal kita punya kebijakan kampus merdeka adik-adik yang bisa lintas bisa beberapa SKS bisa aku mau dalam ini psikologi nih aku mau dalam ini sosiologi gitu ya ekonomi kan boleh sekarang kan sebetulnya kalau kampus yang sudah siapkan itu Mas Menteri keren banget kan bisa mendorong adik-adik untuk bisa magang dimanapun adik kehendaki dan itu dikeakui di prestasi kita secara akademik di kampus gitu itu peluangnya udah besar menurut saya jadi menurut saya yang penting ya ada kesempatan kita coba gak apa-apa gitu toh ini juga sekarang kita juga sudah eranya online dan digital dan virtual sebenarnya tadi Mas Indra saya Pak senang dan bangga sekali itu mempeduli pada adik-adiknya untuk tadi kan masalah diantara masalah terbesar adik-adik dari SMA ke perguruan tinggi kan kegalauan memilih ini kan memilih memilih perguruan tinggi jurusan gitu ya Pak ya Pak itu kan penting nah kadang guru-guru kita ya sekolah kita di SMA guru BPBK kan terlalu banyak yang harus dilayani jadi kurang fokus kan ada juga sekolah-sekolah yang sudah baik lah untuk pelayanan-pelayanan counseling gitu nah sekarang juga ada Mas Indra nih tantangan juga saya buka aja disini ada semacam counseling cyber counseling itu keren betul gitu ya Pak ya ya cyber counseling itu ya ini saya kasih satu ide gagasan ya nah seretnya sebagai sosial itu 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 saya lihat beberapa guru ya di Kalimantan beberapa guru di Jawa Tengah itu ada yang sudah mencoba mengembangkan itu Mas dan menurut saya itu keren karena di situasi pandemik seperti ini ketika kita juga diterumah terus ya punya stressnya sendiri kan nah itu guru-guru juga mengabdi di situ sebenarnya Mas Indra juga gak bedanya dengan Bapak Ibu Guru sebenarnya itu gak Mas oke baik masih banyak Pak Aset satu lagi pertanyaan untuk Mas Indra baik Kak Indra aja lah gak enak ngomongin Mas ya Kak Indra ada pertanyaan ini ini dari Indah Prastiwi bagaimana caranya bagaimana caranya untuk kita memantapkan pilihan kita mau jadi apa untuk ke depannya karena meskipun saya sudah kuliah cita-cita saya masih suka berubah-ubah atau lebih baik mendalami semua bidang yang diminati Kak nah gimana kalau menurut Kak Indra kalau menurut aku buat Siti tadi ya silahkan rajin bertanya ke diri kamu sendiri learn to make a conversation with yourself kamu itu lebih sukanya seperti apa apa yang membuat kamu semangat untuk mempelajarinya namun demikian ketika kamu sedang menjalin proses tersebut kamu sedang mencoba hal-hal baru jangan sampai menjadikan itu sebagai penghambat kamu menyelesaikan tanggung jawab jadi meskipun dulu misalnya pas di kimia aku akhirnya tertarik bisnis sejak meter enam jangan sampai itu jadi excuse untuk aku akhirnya keluar dari kimia terus akhirnya gak menyelesaikan sama jawab aku karena penting sekali untuk teman-teman juga belajar bagaimana menjelesaikan apa yang teman-teman mulai karena kalau misalnya nanti sudah mulai berkarya teman-teman tiba-tiba bosan terus sudah punya mentalitas aku mau ganti aja deh mau ganti-ganti ya akhirnya gak selesai-selesai karyanya jadi lebih baik menjelesaikan sebuah karya yang kurang sempurna daripada berhenti tengah jalan dan tidak pernah menjelesaikan apapun jadi sangat penting untuk teman-teman di depan yang teman-teman bisa duluti tapi lebih penting dari itu adalah belajar untuk menjelesaikan apapun yang teman-teman sudah jalan nice oke terjawab ya jadi memang harus kita selesaikan apa yang sudah kita mulai dan jangan lupa selesaikan dengan penuh tanggung jawab dan sesuatu yang tentunya bisa bermanfaat ya baik ini waktu kita sangat terbatas sekali boleh Kak Indra closing statement sekaligus menampilkan videonya nanti juga saya minta untuk Pak Asep untuk membuat closing statement silahkan Mas Indra dulu mungkin dengan videonya oke ini gak apa-apa aku tahu Pak Asep dulu aja mungkin closingnya oh boleh boleh Pak Asep saya minta untuk closing statement dan juga pesan-pesan untuk teman-teman peserta yang sudah bergabung dalam motivation show kali ini dalam Stasi Trian Data 2020 silahkan Pak Asep yang pasti harus di tengah situasi seperti ini tidak boleh kehilangan kreativitas dan semangat kalau di Purus Presnas ada tiga hashtag Mas Indra satu menolak untuk menyerah kedua tetap berprestasi dimanapun termasuk di rumah dan jujur itu juara itu aja itu hashtag pusat-pesan nasional yang mungkin bisa kita campan bersama-sama bahwa kondisi ini tidak boleh semangat dan tetap berprestasi fokus selesaikan apa yang sudah dimulai tadi Mas Indra keren banget katanya dan selebihnya adalah kita memelihara mimpi dan kemudian kita berkendak untuk mewujudkannya dengan talenta dan maka kita dan kemudian kita berharap kita bisa menjadi bagian dari diri yang bermakna untuk diri keluarga bangsa dan negara itu Pak terima kasih banyak Pak Asep Sukmayadi berikutnya Kak Indra saya minta closing statement dan juga videonya boleh silahkan terima kasih Hai Kal aku closing statementnya sekalian langsung ke video penutupnya jadi buat teman-teman yang sedang berproses saat ini kan teman-teman sekarang sedang berproses ya sebelum nanti akhirnya menjadi angsa yang terbang atau lang yang terbang dan aku pengen sedikit reminder ke teman-teman semua bahwa anggaplah semua proses yang teman-teman jalani sekarang dalam meraih mimpi apapun mimpi teman-teman itu sebagai petualangan yang tentunya pasti berisi tanjakan turunan jalan buntu atau jurang yang jalannya tidak akan mulus tapi insya Allah ketika teman-teman punya belief punya kepercayaan dan semangat juang yang tinggi teman-teman akan sampai hanya karena teman-teman sekarang menghadapi jantangan menghadapi tugas yang begitu banyak seolah-olah waktunya gak cukup untuk mengasah eksplor diri tapi sebenarnya teman-teman akan menemukan jalan keluarnya di tengah kesulitan tersebut teman-teman akan sampai ke jalannya teman-teman teman-teman akan sampai ke takdirnya teman-teman yang penting satu teman-teman gak menyerah gak mendahului rencana Tuhan dengan cara berhenti dengan cara menyerah atau pasrah yang penting tinggal terus insya Allah takdir rezeki yang memang sudah menjadi jalan teman-teman itu akan akan teman-teman dapatkan dengan jalan yang unexpected kadang aku pun sebenarnya kalau dipikir-pikir dulu itu gak pernah terpikirkan sampai ke titik ini gitu ya aku punya impian memang tapi aku gak pernah merencanakan dengan jalan atau dengan perjuangan atau tahap yang seindah ini sebenarnya aku percaya itu semut apa namanya sudah diatur dengan sangat indah oleh Tuhan jadi teman-teman yang merasa sedang stop sedang jalan buntu sedang masuk pinggir jurang gitu ibaratnya ya itu teman-teman gak usah khawatir ya teman-teman gak usah takut jalan keluarnya pasti akan ada dan aku akan coba share dua video mungkin ya dua video mungkin yang pertama dulu aku play dan aku akan coba bacakan ke teman-teman yang pertama ini videonya untuk teman-teman supaya memiliki semangat juang yang tinggi lindungi impianmu sekalipun mereka bilang kamu tidak layak dekat kuat cita-citamu terutama ketika kamu dipandang remeh berdilah tegap saat kamu dianggap lemah dan tidak dapat diharapkan bangunlah bangunan yang tinggi dari batu bata yang dilempar orang kepadamu bangun impianmu sekalipun dari kenangan pahit saat kamu berada di titik terbawah dalam hidupmu bangun impianmu sekalipun kertas-kertas itu hanya membisu saat melihatmu bimbang kamu tidak tahu betapa kuatnya dirimu sampai menjadi kuat adalah satu-satunya adalah satu-satunya pilihan maka bertahanlah sekalipun hanya segenggam harapan yang tersisa karena akan selalu ada yang mendukungmu dan percaya dengan impianmu maka bergeraklah karena akan selalu ada karena akan selalu ada yang tersenyum bangga saat kau sampai di gerbang impianmu ya jadi teman-teman ketika teman-teman merasa stuck merasa tidak tahu harus apa di saat kuliah kadang mungkin membosankan ingat lagi tujuan awal teman-teman atau goal akhirnya teman-teman untuk disuda untuk foto bersama orang tua atau kenapa dulu mau memperjuangkan mimpi alasannya apa dan ketika teman-teman merasa insecure merasa lupa bahwa teman-teman diciptakan Tuhan dengan begitu sempurna dengan akal pikiran yang luar biasa ini aku ada sedikit video untuk sedikit membantu rasa insecure teman-teman apalagi di era sosial media rasanya kalau buka sosmed isinya bahagia semua tapi teman-teman lagi sedih jadinya makin sedih makin insecure nah mungkin ini bisa membantu teman-teman terutama yang merantau dari daerah merasa minder kadang mungkin ini bisa sedikit menegaskan bahwa entah siapapun kalian dari manapun asal kalian aku juga dari daerah dari Banyumas Jawa Tengah kalau buka pintu rumah sepanjang mata melihat isinya sawah doang karena saya sulit sekali untuk membangun sebuah mimpi saat itu tapi aku memilih untuk terus percaya jika kamu membaca ini sekarang jika kamu tidak percaya diri sekarang atau nanti jika ada yang memandangmu rendah hari ini ingat ini baik-baik setiap kali kamu merasa lemah kamu berharga kamu layak bahagia kamu bisa dan kamu pantas aku hanya ingin bilang ke kamu sekarang tidak ada yang salah dengan diri kamu kamu tidak perlu malu kamu sangat cantik dalam cara sendiri kamu mungkin tidak jenius tapi kamu gigi dan kamu mau terus belajar itu yang penting diam dan dengarkan ini baik-baik kamu bukan pengecut berjalannya tegap kamu kuat kamu kuat kamu kuat you deserve a better future entah berapapun jumlah followersmu kamu tetap layak dicintai dan dihargai kamu boleh bermimpi tinggi dan suara kamu seharusnya didengar jika waktu terasa berhenti sekarang mungkin ini saatnya kamu belajar to love yourself karena kamu diciptakan sempurna bahkan meskipun ada yang mengandangmu tidak sempurna ya jadi teman-teman Tuhan menciptakan kita sebagai makhluknya yang paling sempurna jadi selama teman-teman punya akal dan pikiran segalanya sesuatu yang tak pakai sulit segala sesuatu yang tak pakai menyumbi balkan di awal itu insya Allah selama teman-teman mengikuti prosesnya selama 4 tahun kuliah saat ini proses teman-teman itu insya Allah akan indah di akhir ketika sudah mencapai impian teman-teman dan untuk sedikit reminder ya teman-teman itu ngapain sih selama ini sibuk banget menerjain tugas gitu kan nanti skripsi nanti ketemu dosen dan dapet kritik dapet apa revisi banyak banget dan teman-teman ngerasa ini kapan selesainya gitu ya mungkin ini video bisa sedikit menjadi reminder buat teman-teman untuk terus berjuang ini video terakhir ya dan buat teman-teman silakan cari situasi atau kondisi yang bisa fokus mungkin di kamar teman-teman pastikan tidak di ruang tamu atau di tempat yang apa banyak distraction ini adalah video untuk menjadi pengingat kita untuk pulang ke rumah ya meskipun sekarang teman-teman mungkin lagi di rumah kan lagi pandemi tapi mungkin bisa mengingatkan ketika pertama kali menjadi mabah ya ketika teman-teman dulu masih semester 1 masih 6 bulan kuliah itu semangatnya pasti luar biasa biasanya kalau mabah dan mungkin teman-teman sekarang udah semester 5 semester akhir bawa terus semangat tersebut sampai garis finish sampai selesai ya semangatnya mabah itu biasanya menggebu-gebu dan harapannya semangat tersebut bisa teman-teman bawa sampai akhir ya aku akan play video terakhir 6 bulan sudah aku pergi 6 bulan sudah aku disini entah kenapa aku rindu teriakannya memanggil namaku alarm terbaik dalam hidupku ibu apa kabarmu hari ini ibu aku tahu tawamu tidak sesering dahulu tapi aku masih ingat dengan jelas bagaimana wajahmu saat tertawa lepas wajahmu berhasil membawa kedamaian saat aku mengingatmu aku bahkan masih ingat motif baju lawas itu yang sering engkau pakai sehari-hari tanpa aku sadar dulu kau sering memakai baju itu hanya karena kau ingin membelikan baju baru untukku anakmu yang tumbuh begitu cepat aku tidak tahu beban apa yang merisaukanmu sekarang anakmu disini baik-baik saja bu aku sudah kuliah sekarang maaf aku harus meninggalkanmu jauh mengejar mimpi aku kini bahagia dengan lingkungan baruku aku ingin ibu disana juga merasakan bahagia meskipun aku sudah tak di rumah ibu aku rindu kebohongan kecilmu engkau selalu memaksaku menambah lauk padahal engkau hanya ingin lebih banyak menghabiskan waktu dengan anakmu yang sibuk ini piring putih bermotif bunga merah kesayanganmu jadi saksinya aku juga tahu saat pertama kali aku berangkat merantau ke kota ini engkau menatapku begitu lama membuat air mataku jatuh engkau menatapku begitu lama tapi aku tak tahu apa yang ada di benakmu aku tak tahu apakah engkau sedang mengirimkan ribuan doa kepada Tuhan untuk melindungiku atau kau sedang tersenyum bangga karena anaknya berani pergi jauh merantau ibu aku tahu segalanya akan engkau lakukan demi anakmu ini tapi jagalah juga kesehatanmu aku ingin pulang kau selalu ada menantiku aku akan sukses aku akan kuliah dengan rajin dan aku akan bisuda dan ibu harus foto bersamaku aku tidak mau tahu Tuhan izinkanlah ibuku melihat anaknya sukses ibuku sudah semakin tua aku hanya bisa mengenangnya menyapu halaman rumah tanpa menyadari mulai ada keriput di wajahnya aku pun ini semakin sibuk kebersamaan itu akan semakin langka untuk kami ya Tuhan panjangkanlah umur ibuku aku takut tak bisa membahagiakannya sebelum dia pergi menemui surgamu perjalananku menuju sukses masih sangatlah panjang bagaimana aku sanggup kelak menggapai kesuksesan tanpa senyum Tuhan aku tak siap ketika nanti berhasil tanpa hadirnya apalah artinya dulu dia rutin mengantarkanku saat aku masih kecil jika nanti tak ada teriakannya saat aku wisuda sarjana apalah arti kerja kerasnya selama ini mengurusku jika aku tak sempat membalasnya seribu bunga saat wisuda tak akan menarik lagi jika dia sudah tak ada ya Allah ya Tuhanku kabulkanlah permintaanku biarkanlah dia tetap bersinar di hidupku dengarkanlah seperti engkau mendengar doa-doa ibuku selama ini aku tahu kami pernah bertengkar beberapa kali tapi aku selalu menyayanginya meskipun aku tak pernah mengatakannya senyumnya marahnya bawelnya yang luar biasa masakannya di kalasahur kasih ibu memang tak terhingga semua kebaikannya tak terbalas tapi izinkanlah aku untuk membalasnya untuk memeluknya di hari tua izinkanlah ibuku melihat anaknya sukses dan menggenggam mimpinya semua perjuanganku perjalananku dan kegagalanku kelak aku sanggup aku kuat aku akan melalunya dan aku pasti akan bertahan ya teman-teman ketika teman-teman butuh inspirasi kekuatan sebenarnya inspirasi itu sangat dekat dari ibu teman-teman ketika bagaimana beliau mengurus teman-teman ketika masih kecil bahkan mungkin tidur cuma 1 jam 2 jam saat masih balita nah ketika teman-teman sekarang harus lembur ngerjain skripsi atau lembur ngerjain tugas aku rasa itu apa namanya teman-teman pasti kuat kalau ibu kalian juga bisa kuat mengurus kalian ya mengurus tugas benda mati gitu ya yang teman-teman bisa selesaikan aku yakin tuh teman-teman bisa lalui jadi ketika teman-teman butuh reminder kecil inspirasi penguat ingat lagi kekuatan ibu kalian yang begitu luar biasa seperti itu hai kal terima kasih kebersamaan hari ini semoga bisa menjadi sedikit charger untuk perjuangan teman-teman di sini luar biasa sekali mantap kita kasih tepuk tangan dong give applause dong untuk Indra Sugiarto ini luar biasa sekali sudah menutup closing statement yang begitu menyentuh dan juga epic sekali baik terima kasih banyak sekali lagi untuk dua orang arah sumber kita untuk Pak Asef Sukmayadi terima kasih banyak salam hormat saya untuk teman-teman di Kepala Pusat Prestasi Nasional ya Pak ya di Pusat Prestasi Nasional di sana salam hormat dan juga untuk Mas Indra terima kasih banyak semoga nanti kita bisa ketemu segera ya Kak Indra ya udah lama gak jumpa kangen ya sama Kak Indra baik sebelum saya tutup Pak Asef ini ada dua penanya apakah Pak Asef akan memberikan buku yang tadi di awal Pak Pak Asef Pak Asef ya halo oke Pak Asef ada dua orang penanya apakah nanti kita akan berikan buku yang tadi Pak Asef sampaikan di awal ya nanti ada Pak Asef di sini ya oke baik pempok kerja pengembangan prestasi apa Mas siswa nanti bisa nanti kita berikan baik nanti kita akan kontak ya kontak dengan Mas Daikal ya oke baik terima kasih banyak Pak luar biasa mas Indra kapan-kapan bertandang ke Senayan ya Mas oh siapa oke siap aku tadi senang banget belajar banyak hal baru diksi-diksi baru aku senang banget mendengarnya dan aku harap bisa belajar lebih banyak ke Pak Asef kita juga kan inspirasi keren Mas Alhamdulillah baik untuk melengkapi ke talk show kita kali ini Pak Asef dan juga Mas Indra ini ada sedikit kenangan dari Panitia yang pertama akan diberikan terlebih dahulu untuk Pak Asef Sukmayadi beliau adalah PLT Kepala Pusat Proses Nasional boleh silahkan ini diterima Pak Asef secara virtual iya luar biasa sekali boleh diterima Pak Asef semoga berkenan ya Pak Asef ya terima kasih ya terima kasih baik satu lagi kita memberikan untuk Mas Indra Sugiyarta terima kasih banyak so inspiring sekali untuk hari ini iya semoga Mas Indra juga berkenan baik teman-teman semuanya yang sudah bergabung saya sebagai host untuk Motivation Show kali ini tidak akan menyimpulkan apapun karena memang sudah semuanya disampaikan oleh narasumber kita semoga apa yang disampaikan oleh narasumber kita ini bisa memberikan banyak manfaat dan juga pelajaran untuk kita semuanya segala itu terima kasih banyak untuk Kak Indra untuk Pak Asef sampai jumpa di lagi kesempatan boleh foto dulu sebentar Mas Eka boleh Pak sebelum kita nanti pamit kita akan berfoto bersama terlebih dahulu untuk teman-teman yang sudah tergabung boleh silahkan nyalakan kameranya iya abah-abah dari saya ya satu dua tiga oke satu kali lagi satu dua tiga Pak Asef mau tanya ada gaya khusus gak di teman-teman pusat prestasional seperti apa gayanya kenapa oh gayanya ada gak apakah begini Pak jadi khasnya Pak ya ini ini anterinya cinta untuk semua ya jadi kalau kalau ini kalau anak-anak ABK ya begini itu adalah sarangeo begini oke sarangeo oke baik kita gaya ini kita bertahan di sini mas gini mas oh gini ini kita menolak menyerah dan bertahan dengan hati dan pikiran kita oke menolak menyerah berprestasi dan juga jujur itu juara kalau di masai sarap ABK ini artinya cinta untuk semua oke baik kita berposes seperti ini satu dua tiga satu kali lagi tahan satu dua tiga satu kali lagi gayanya dari katalis dari masuk kampus ada ciri khasnya gak Kak Indra ini oke semangat perjuangan ya baik satu dua tiga baik cukup terima kasih banyak sekali lagi kami cuman terima kasih untuk Pak Asep dan juga untuk Mas Indra Sugiyarto ya sudah berkenan saya kembalikan kepada MC assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum salam salam sehat semuanya ya terima kasih baik sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber Bapak Asep Sukmayadi dan Bapak Indra Sugiyarto dan juga terima kasih kepada Mas Haikal Saputra yang telah memandu acara Motivision Show pagi hari ini sebelumnya Mas Haikal Saputra adang-adang kenangan nih dari Panitia Masya Allah terima kasih ya Mas oke terima kasih banyak thank you for your thank you for your valuable contribution as host terima kasih sudah menjadi host di acara Motivision Show Setria Data 2020 dengan demikian berakhir sudah kegiatan Motivision Show Setria Data 2020 kami ucapkan terima kasih pada para peserta yang telah antusias mengikuti kegiatan pada pagi hari ini semoga motivasi yang diberikan oleh kedua narasumber dapat memberikan kepercayaan diri dalam mengembangkan kemampuan dan berinnovatif terhadap kekembangan yang mungkin terjadi di masa mendatang tak lupa terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih live streaming live streaming pusat prestasi nasional materi narasumber hari ini dapat diakses melalui link yang telah kami bagikan di kolom chat dan e-certifikat akan dibagikan kepada peserta selamat-selamatnya 7 hari setelah rangkaian acara Setria Data 2020 berakhir saya Muhammad Rian Al-Zikri pamit terima kasih terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh